Halo selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman apa kabarnya nih Jadi hari ini aku rencana mau mudik nih teman-teman Jadi udah beberapa tahun gak mudik ya Paling maksudnya dalam konteks lebaran Jadi kalau selain lebaran sih kita udah pulang beberapa kali ke rumah Cuman hari ini kita konteksnya mudik teman-teman Ini aku udah siapin semuanya ya Untuk persiapan buat touring mudik Jadi touring mudik kali ini aku bareng istri aku Nanti jadi retemunya teman-teman Cuman untuk routernya ini nanti kita bakal lewat panturannya Sudah kita pikirin karena Kalau lewat jalur seratan itu Agak ribet ya pasti puncaknya Jadi macet arus ini ya Arus mudik dan arus balik itu Suka bentrok gitu Ini udah aku siapin ya Jadi aku cuman bawa tas ini aja sih Ini isinya baju-baju sama oleh-oleh ya Yang selebihnya sih udah aku masukin ke bagasi Ini aku juga udah siapin helmnya Udah aku setting juga untuk kameranya ya Jadi kita tinggal berangkatin sih teman-teman Jadi aku berangkat dari Jakarta ini jam Jam 4 nih teman-teman Yaudah kita nanti lanjut di motor ya teman-teman Oke bismillahirrahmanirrahim teman-teman Akhirnya kita berangkat juga Jadi yang tadi rencananya jam setengah 4 Malah sekarang malah udah jam setengah 5 ya Jadi memang ya kadang memang suka melor gitu Ini suasana pagi dari Jakarta Selatan Di daerah Pejatin ya teman-teman Masih sepi masih enak sih Semoga sih nanti perjalanannya lancar ya teman-teman ya Ayo kita ikutin terus perjalanan kali ini Karena kita bakal lewatin jalur rute panturan nih teman-teman Seperti yang tadi aku bilang Kenapa kita pilih panturan Karena memang jalur selatan kita belum tahu Dan kebetulan lagi arus mudik ya Eh arus balik Karena ini kebetulan kan udah habis lebaran ya Memang karena kita juga Bisa nya memang habis lebaran gitu Terus kemarin aku lihat berita Yang dimana-mana emang kalau jalur Selatan ya Utamanya sih Kalau udah masuk daerah bukurnya Teman-teman yang agak ribet Yaudah ini kita putusin untuk lewat pantur aja ya teman-teman Oke teman-teman Jadi karena pagi ya Jadi ini aku lewat Mampang Karena sepi juga kan Jadi ini cepet nih lewat sini Jadi ini lewat Mampang Lewat jalur Jalan apa namanya ya Gatot Subroto ya disini Nanti lewat pancoran tinggal lurus aja Langsung ke Kalimalang teman-teman Kita sih rasanya emang Turing mudik tuh santai aja sih teman-teman Jadi gak harus ngejar waktu Udah sampai jam berapa Karena seperti biasa Kita menikmati perjalanan Dari kota ke kota ya Jadi Turing sambil mudik gitu loh Mudik sambil turing Kan Jadi kan selama ini belum pernah nih Untuk mudik Bawa motor Biasanya kan Naik bus Kereta Atau pesawat ya Jadi kali ini kita coba naik Motor teman-teman Ini sekarang aku udah nyampe di pancoran Tuku pancoran nih Naik ke atas ya Jalurnya enak banget Sekali jam segini Nah tadi di Cawang ini Kita bakal belok ke Kiri nih teman-teman Ke arah Kalimalang Nah ini sekarang aku udah nyampe di Perempatan yang mau ke arah Cawang Eh ke arah Cawang Ke arah Kalimalang nih Sebentar lagi ya Sebetulnya udah jam 4.33 Jadi dari Puncit Kesini cepet banget ya Karena sepinya Sekarang udah jam 4.34 ya Kayaknya sih lagi Ajan subuh Nanti kita mampir dulu deh Cari mahjid buat sholat subuh dulu ya Jadi nanti biar kita tenang di jalan Kita ambil kiri aja lah Hubung masih pagi Jadi kan gak telur rame Nanti kita ambil bawah Flyover yang Sumarekon ya Nanti kita bahas lagi Masalah persiapan Dan bahan bakal lagi ya Kita masih fokus di kota Bekasi dulu nih Nah dari bawah flyover ini temen-temen Kita ambil ke kanan ya temen-temen ya Jadi kalau ke atas itu ke Sumarekon Ini ke arah terminal sih kalau masalah ya Ini kalau siang sih aku gak mau lewat sini Jadi karena macet ya Oke temen-temen jadi sekarang ini aku lagi ini dulu ya Mampir ke pom bensin Aku mau sholat dulu Mau sholat subuh ya Aku lagi nunggu istriku dulu lagi di kamar mandi Ini bisa kita lanjut lagi ya Ini aku mau sholat dulu temen-temen Oke jadi aku udah selesai sholat ya Jadi lagi ganden sama istriku sekarang lagi sholat Kita nunggu terang dulu udah sedikit ya Karena perutnya gak enak nih Perutnya agak gimana gitu Gara-gara bakal sampelnya semalam Kita mau cari minimarket dulu Oke temen-temen kita lanjut lagi perjalanannya ya Ini sekarang udah jam setengah 6 nih temen Udah 5.22 Udah cukup lah istirahatnya Walaupun sebentar doang udah istirahat aja ya Enggak sih libat tepatnya kita sholat subuh dulu ya kan Jangan deh biar tenang di jalan Oke guys kita lanjut lagi perjalanannya Sekarang udah jam 5.23 Ini kita udah nyampe di ini ya Pekasih mana nih ya Tambun Dari pejahatin kesini cuman 1 jam doang ya Ke daerah Tambun Oke Bismillahirrahmanirrahim Lanjut lagi ke daerah timur Oke temen-temen aku belum kasih tau ya Jadi Rencana hari ini aku mau ke daerah Brebes nih Pulang kampung Jadi nanti Sebenernya ujungnya nanti di ini sih Solo Cuman aku mau mampir dulu ke rumah orang tua Di Brebes ya Nanti melipir lah Dari Brebes Nanti besok lanjut lagi ke Solo Dari Brebes ya selamat menikmati 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 kalau lewat situ kayaknya agak males lah nanti kapan-kapan aja deh lewat situ oh ya untuk touring kali ini tujuannya sih ini ya Solo ya cuman sepertinya tadi aku bilang kita mau mampir dulu di rumah di daerah Berbes lah, nanti besok baru kita lanjut lagi ke daerah Soloan entah nanti pas kalau dari Solo aku bakal lanjut lagi sendiri touring ke daerah Jawa Timuran ya kalau gak males ya bismillah aja semoga selamat sampai tujuan nanti kita bikin video touring ke Banyuwangi mungkin atau Surabaya, kalau perlu sih ke Madura ya teman-teman penasaran sih sama Madura pengen lewat lewat jalur Suramadu jadi udah sering nonton, sering dengar cuman gak pernah lewat situ Surabaya pun aku belum pernah kesana sih untuk pakai motor ya aku pernah lihat sih memang macet sih dari Surabaya cuman pengen mampir juga udah nanti kita lanjut lagi di kota berikutnya teman-teman oke teman-teman jadi aku mampir lagi nih ke pom bensin mau makan lagi tadi betulan istriku gak mau makan soto itu yang disana katanya gak enak bete banget yang tadi istriku gak ada kita makan lagi disini deh kasian istriku sekarang udah jam berapa kita lihat jam 8 lewat 05 gimana kita istirahat dulu ya mau apa disini yang kita istrih dulu guys ini istriku lagi ngomel-ngomel gara-gara soto yang tadi disana aku lapar ya gak dimakan kelaperan yaudah jadi tadi tuh pesen soto yang disana tadi kan ya soto ayam tapi gak ada ayamnya jadi gak makan nasi doang tadi kita lanjut mampir dulu nih biar gak sepanang gimana asal yaudah gimana lagi ini lagi pesen mie dulu deh apok ya pesen ini ya tadinya mau pesen soto lagi tapi takutnya sama kayak oke teman-teman kita lanjut lagi pada jalanannya sudah ngopi kita lanjut lagi ke arah Cirebon ini paling ke Cirebon 2 jam lagi sini teman-teman yuk kita lanjut lagi perjalanannya menuju kota Cirebon teman-teman ini aku disini gak ngisi bensin sih bensinnya masih ada nih 4 bar sekarang udah jam 850 ya tapi cukup lama juga istirahat disitu untuk cuaca hari ini sekarang panas sih gak kayak tadi tadi pas awal-awal agak mendung ya sekarang udah panas ini kita lihat teman-teman kira-kira bensinnya ini cukup gak ya sampai di rumah semoga cukup ya jadi gak usah ngisi lagi nih nanti di jalan jadi nanti kita ngisi besok aja pas mau ke Solo selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 itu kan tadi ngopi kan, nah itu gak ngefek nih, masih ngantuk aja kayaknya harus nginum kopi yang strong deh tapi emang aku kalau mau pergi kemana-mana ya emang gak minum vitamin atau apapun gitu jadi aku lebih ya natural aja lah, kalau emang capek istirahat kalau ngantuk ya ngopi gitu aja sih jadi jangan di force ya, jangan minum vitamin yang berlebihan nah itu kan gak baik juga soalnya kalau minum vitamin, artinya kan kita di jalan nih yang artinya itu gak banyak minum, sama gak buang air kecil gitu jadi nanti mengendap di hijalkan soalnya kebutuhan vitamin itu kalau gak salah per hari itu 200 ini ya 200mg jadi misalkan ada yang minum 1000, 500mg jadi jalan diporsir, jadi tenaga kita tuh dipaksain ya kita jadi kayak gak ngantuk gitu kan kepengennya lanjut terus itu sebenarnya gak bagus teman-teman jadi kita harus sesuaiin aja kalau emang capek istirahat kalau ngantuk ya berhenti gitu kan duduklah beberapa menit mungkin teman-teman, jadi tadi tuh kupis istirahat dulu tadi di Alhamad, udah ngopi nih udah seger lagi nih biasalah kalau habis makan tuh emang suka ngantuk ya kalau tadi sana udah ngopi, tadi ngopi lagi akhirnya ini udah nyampe di Cirepon paling nyampe rumah jam 2 atau jam 3 lah atau ya paling telat jam 4 nah soalnya kita mah sering berhenti sering istirahat misalkan gue cekin istri gitu kan kasian kalau misalkan di lanjut-lanjut terus oke teman-teman jadi sekarang aku udah nyampe di Palimanan ini kalau ke kanan ke Bandung ini kalau ke kiri ke Cirepon ini kalau disini sih kalau ke Cirepon udah deket ya teman-teman ini gak mau beli pera aja nih udah di Cirepon ini sebenernya udah Cirepon cuma ini namanya Palimanan gak tau juga sih sama apa enggak ya ini sekarang aku udah nyampe di Cirepon kotanya teman-teman ya disini memang lalu lintasnya agar pandet ya jadi kita gak bisa kencang seperti biasa disini tuh selalu macet apalagi sebelah kanan itu pelan banget yang ke arah Jakarta ya ini awas ada emak-emak ini agak serem juga ya mau kemana ya tuh oh iya mau ke kanan tuh masih ngasih kanan terus tuh ukulir di Spion rahmi you disini ya hehehe Oke teman-teman jadi ini sebentar lagi kita bakal ngelewatin perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah teman-teman ini kita udah nyampe di Losari ya Losari perbatasan kurang lebih waktu jarak tempuh dari kota Cirepon ke sini tuh 30 menit dan aku juga sering ngomong di sini ya kalau disini perbatasan ya siapa tahu kan ada yang belum nonton dan pengen tahu nah ini kita bentar lagi bakal termasukin jembatan perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah ya sebelum habis ini aku mau ngisi bensin dulu ya jadi ini udah tinggal satu strip temen-temen jadi untuk full tank tuh ya satu provinsi nyampe nih Jakarta sampai Jawa Tengah nah ini perbatasannya Danuk perbatasan ini ditandai dengan jembatan ini teman-teman Jembatan Losari ini ya Oke selamat datang di Jawa Tengah di Kabupaten Brebes ini tempatnya kota Losari ya kota Losari kota pertama di Jawa Tengah dari Jawa dimulai dari perbatasan Jawa Barat habis ini kita bakal ngisi bensin terlebih dahulu karena ini tinggal satu strip jadi memang pemakaiannya tuh berbeda ya agak gimana ya agak lebih boros kalau berdua boncengan ya biasanya kalau sendiri full tank itu bisa sampai brebes ya sana cuman ini sebenarnya masih ada satu strip bisa-bisa aja cuman ku jaga-jaga sih takutnya habis di tengah jalan gitu kan belum nyampe pembensin malah repot nanti mana dorongnya ini kita udah masuk kawasan Jawa Tengah tinggal cari pembensin ini sedikit boros ya cuman kok kalau menurut di speedometer tuh 32,2 km per liter sih harusnya enggak ada masalah cuman disini kenyataannya tinggal satu strip itu udah nggak papa ini yang penting kita tahu kata pemakaian bensinnya dari Jakarta ke berbes ini Rp150.000 semuanya kemarin Rp150.000 sih Rp145.000 Hai nanti kita hitung totalnya kalau nyampe Solo tuh berapa ya semuanya aku teman-teman kita lanjut lagi ya ngisi bahan bakar disini semoga ada ya untuk pertamaknya waduh ini pertalat ya yang 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 tolong sebentar yang Ayo boleh mas ya awas yang awas yang 13 kalau nggak salah ya 13 liter di sini nggak hujan ya malam di selatannya dari sorenya selatan ini untung belum wujan sih tapi panas banget terima kasih Oke jadi udah aku isi nih tadi isinya 125.000 pas ya karena emang ada sisa tadi kan ini aku ngisi di pom bensin pejagan oke oke Bismillahirrahmanirrahim yo kita lanjut lagi kita teman-teman ke kota Purwokerto oke tadi ngisi 125.000 pas ya jadi tadi kalau nggak salah tuh 8 liter atau 9 liter gitu nanti aku lihat di video deh ya cukup menguras kantong hahaha tapi kan udah konsekuensi nggak kalau bahwa 250 ya segitu gitu wah disini udah nggak boleh sih belok kanan ya jenanya kita puter balik sebaliknya tadi lelah jenny bisa ya ini Cuma tadi nancak banget disitu Iya, nanti kita kesana Kita ke kiri ya teman-teman Uh, panas sekali Uh, pengap banget Emang cuaca hari ini tuh lagi panas banget ya Ini ada apa ya Oh, kecelakaan kali ini Ada kecelakaan guys Ini kereta Uh Kecelakaan oh Uh, motor Motor guys Ketabrak Ini kereta Biasanya gak sabaran tuh yang kayak gitu tuh Sebenernya udah ada ini sih Situ ada Pintu ya Palang pintu, kereta, api Cuma kadang mereka suka ngerobos Suka ya semuanya sendirilah Heran aja sih sama orang kayak gitu Maksudnya Kayak gak sayang-sayang Menyawa gitu Ya semoga Yang meninggal Husnul Khotema ya Semoga terima disini Terima kasih Masih parah sih Hancur Bener-bener hancur Misalkan ya Itu masih hidup tuh Nyesel banget itu ya gak Kenapa gue ngerobos gitu Aku bersujud lalu aku meminta Setia Oh, dengarkanlah Di sepanjang malam aku berdoa Bersujud lalu aku meminta Oke teman-teman Lanjut ya Tadi baterainya habis Jadi Ini aku lewat jalur Pejagaan Ketanggungan ya Nanti tembusannya Apa ya Lupa namanya Nanti gue kasih di monitor ya Tonjong apa ya Oke ini menuju ke arah Furukerto teman-teman Ini tuh jalur mudik ya Cuman berhubung nih Kayaknya udah selesai Kayaknya untuk Harus balik pun Kayaknya udah selesai deh Ini soalnya udah Tanggal berapa gitu kan Ya ini mudik ala kita Mudik ala Traventure Jadi cari yang Momen yang Sepi kayak gini Tapi masih banyak juga sih Untuk Para Ini harus sebaliknya ya Aku lihat dari tadi Kayaknya ada plat B Plat B Banyak banget Terus juga Plat daerah juga Kayaknya mau Pada berangkat ke Jakarta lagi Ini kalau gak salah ini Hari pertama kerja ya Tanggal Ini hari Hari Senin ya Kalau gak salah ya Hari pertama Masuk kerja Setelah Lebaran Jadi orang Waktunya Pada balik ke Jakarta Nah Si Traventure ini Mudik gitu kan Ya karena Karena emang Jadwal ya Cuti yang dikasih Memang Ya Begini gitu Karena Peraturan Dari Pemda Jakarta Jadi emang gak boleh Cuti pas Lebara Lebaran Kita lanjut lagi Di depan Ini paling Satu jam setengah lagi Kita nyampe rumah Teman-teman Ini sekarang Udah jam 1323 Ini kita kebanyakan Mampir 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 Gitu teman-teman Ya gak apa-apa Yang penting kita Seru-seru Naja di jalan Sambil menikmati Pemandangan Pemandangan Walaupun Panas-panasan Begini Tapi ada kesan tersendiri Memang kalau Solo touring Dibandingkan sama Touring rame-rame Ya Yaudah Nanti kita lanjut Di depan ya teman-teman Dikasih info Masih Ini sekarang Udah nyampe Di ketanggungan Teman-teman Ini namanya Kota ketanggungan Kota ketanggungan Itu masuk kawasan Daerah Kabupaten Brebes Ini sebenarnya Jalur utama Untuk para pemudik Bis Untuk menuju Ke arah Purwakerto Yogyakarta Pasti lewat sini Keluar dari Tol Pejagan Ini Nah bisa teman-teman Lihat disini depan Banyak bis ya Lewat sini Karena ini memang Jalur utamanya Ini kalau lurus terus Juga Masuknya ke Selawi Cuma nanti kita Disini kita bakal Belok kanan Teman-teman Ke arah Kelonengan Nah jadi ini Tadi ketembusannya Di daerah Kelonengan Nah untuk lalu Disini juga cukup Padat nih Kalau aku lihat ya Memang ini Memang jalur Utama gitu Jalur provinsi Kenapa aku lewat sini Enggak lewat Tegal Karena lewat Tegal Itu lebih muter Ya muter lagi Jadi lebih jauh Mungkin disini Jalurnya kurang bagus Tapi disini Lebih cepat Sini menurut aku Ya semoga sih Udah ada perbaikan jalan Jadi nanti Enak lah Jalannya Dari dulu Emang seperti itu Udah dibenerin Rusak lagi Dipini rusak lagi Gak tau kenapa ya Karena memang Banyak Truk Bis Bendaraan berat Itu lewat sini Semua Nanti ya Pas di sawah Disitu Nah disini Kita belok kanan Teman-teman Nah belok kanan Kita langsung Naik ke flyover Pokoknya patokannya Ini teman-teman Jangan lurus Kalau lurus itu ke Selawi Tegal ya Nanti malah muter lagi Sebenarnya juga ada Alternatif lagi Juga disana Cuman Lewat sini aja lah Biar enak Jalan juga besar Aku pernah lewat sana Jalurnya bagus Kecil gitu Apalagi pas malam-malam Duh Serem banget Waktu itu ya Ini bisa dilihat Di depan itu ada Pemandangan gunung selamat Cuman ketutupan Sama awan Tapi untuk Cuaca hari ini Cukup Bener-bener Panas banget ya Jadi beda banget Pas berangkat Dari Jakarta Itu mendung ya Tapi disini Justru Panas Tadi sih Aku sempat nanya Sama Petugas Pompensin Memang disini Hujannya itu Biasanya sore Kalau habis Sasar Katanya Kayak gitu Oke teman-teman Jadi ini Aku lagi Mampir lagi Ini Pompensin lagi Ya Besar kita mah Kalau ada Pompensin Kayaknya tibis Yaudah Daripada nanti ISK kan ISK itu Infeksi saluran kemih Kalau tahan-tahan Itu gak bagus Gak boleh Kita mau beli Dapat dulu ya Teman-teman Kayaknya seger Kita lagi istirahat dulu ya Kita mah Lihat Pompensin Istirahat Lihat Pompensin Istirahat Terus kita juga Besar juga ya Dikit-dikit Pengen pipis Dikit-dikit Pengen pipis Tapi mau segitu Teman-teman Jadi biar gak dehidrasi ya Terus pipis Habis itu minum Minum air putih yang banyak Jadi untuk Ini ya Lancar ya Sistem Perkemihannya Kebetulan emang Cuatanya lagi panas banget Iya Ini lagi panas banget Jadi kita harus Banyak-banyak minum Takutnya ada hidrasi Kita minum yang seger dulu nih Daud Oke Bismillahirrahmanirrahim Oke Kita lanjut lagi Perjalanannya ya Ini udah deket sih Boleh satu jam lagi Ya untuk pemandangan lewat sini Kayak gini aja sih Teman-teman Saanan kiri ya Ya paling gak gitu sih Kiri perumahan Kanan persawahan Tapi kita nikmatin aja lah Ya ini disini udah mendung nih Untuk cuaca hari ini ya Tadi Panas Grimis Panas Mendung Sekarang mendung lagi nih Terus sempet panas banget Ini mendung lagi Tapi gak apa-apa Kalau mendung lagi ini Enak malah gak panas Kita tadi Istirahatnya Ada setengah jam Lebih ya Disitu Sekarang udah jam 14 15 teman-teman Ini biasanya disini Banyak yang jualan Bawang merah Misalnya Allah Apa yang panen ya Ditaruh di pinggir jalan Kayak gitu Biasanya Atau biasanya Ditok oleh-oleh Banyak tuh Tuhan banyak tuh Yang jualan bawang Bawang merah ya Atau oleh-oleh Telur asin juga banyak Wuhu Hujan juga nih Kita baru dibilangin tadi ya Hujan Hujan itu kayak ngertak gitu loh Hujan Terus Langsung berada Hujan Langsung berada Ini cuma berapa tetes ruang ini Sekarang untuk jalur disini Udah halus ya teman-teman Dulu kan disini rusak parah ya Disini sekarang udah Bagus sih Ini untuk Jalur Apa namanya Ketanggungan Kelonengan ya Pejagaan kelonengan Mungkin ini diperbaiki Sebelum ini kali Sebelum Waktu mudik Ya kan Dikejar Tapi disini pasti bakal rusak lagi Ini udah berapa kali Dibenerin ya Rusak lagi Rusak lagi Gitu Anak udah sering Mereka lewat sini Tapi Petrol Sekarang jalannya Halus Oke teman-teman Jadi misalkan dari Ini ya Kejagaan Tadi Ketanggungan ini Nanti Tembusannya disini teman-teman Namanya Kelonengan Yaitu yang diatas itu Ke arah Tegal Ke arah Semarang Nah kita lewat sini ya Kalau mau ke arah Tegal Semarang Kita bisa putar balik Di depan Kita lurus Ke arah Purwokerto Purwokerto Juga banyak tujuannya sih Yogyakarta Edying Wonosobo Nah buat yang mau Ke Tegal Semarang Selawi Nah putar balik disini teman-teman Nah naik ke atas Ke flyover ya Nah kita kesini Jadi masuknya Kawasan Tegal Nah ini perbatasan Sama Berbes Selatan Nah kita masuk Berbes Selatan nih teman-teman Selamat menikmati Kita udah nyampe di Bumayu teman-teman Ini sebelah kanan Ini Terminal Bumiayu ya Ini Perempatan ini Kalau ke kanan Ke kota Bumiayu Cuma tadi Aku gak lewat situ Karena Biasalah macet Yang males Macet-macetan Jadi kita lewat jalur Lingkar Bumiayu Ini lampu merah Ini kalau ke kanan Ke kotaknya ya Ini kalau lurus terus Ke Purwokerto Bumiayu Ini namanya Flyover Gengseng Ini Kecamatan Baguyangan Masuknya ya Ini udah Sementara lagi Nyampe sih rumahku Baguyangan Yuk Oke guys Kita lanjut lagi Jadi Tadi gue tuh habis Ke Alphamart Ya beli Olalah Sedikit lah Buat Keponokan Udah deket sih Tinggal paling Sepuluh menit Ke rumah Ini udah Di daerah Baguyangan Yuk Bismillahirrahmanirrahim Ini udah di Lingkungan rumah Sebenernya sih Udah deket Paling Lima Sampai Sepuluh menit Ini Sengaja Setengah tangannya Aku lepas Kan udah Deket juga Gerah banget Tadi Di jalan ya Kan udah Jam berapa nih Jam Setengah Jam 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 Kita kesannya Lemah banget ya Kesini doang Berapa Sebelas jam Ya Gitulah Istirahat Bisa Tiga jam Lebih sih Tiga jam Empat jam Tadi kita Emang Kebanyakan Kalau Perkisan Mestri Ya gitu Kita berhenti Istirahat Jangan lagi Istirahat lagi Ini namanya Desa Wanatir Tah Ini sebelah kanan Itu dulu SM aku nih Udah banyak Perubahan Nah disini Kita Bel-F Kekiri Kerumah Nih Tuh Gajluk Emang jalan lewat sini Nggak bisa Pakai motor ini Nggak bisa Sempit Haris Masih 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 lihat Aduh Belok Banget Tasnya Becek Aduh Becek Bisa Traksion Kontrol Itu Traksion Kontrol Harus dimatiin Kalau Mati Gitu Ya Udah Udah Deket Itu rumah Masih 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 Sindi Adik iya lebih sempat sering balik jenetah iya cuman karena kalau ketemu kali ya haiya mas